Itu dual permeability, dual porosity sudah. Sekarang composite reservoir ini artinya apa? Kita punya sumur di tengah, dan kita punya zona C reservoir. Area di sekitar sumur itu diwakili oleh properti zona 1, tapi di area yang lebih jauh beda properti reservoirnya diwakili oleh zona 2. Bisa radial composite, bisa linear composite. Misalnya kita punya sumur di sini, kemudian sampai sini propertinya sama, tapi di seberang sana propertinya langsung ekstrim berbeda, atau cukup drastis berbeda. Ini bisa kita modellkan dengan radial composite. Misalnya ada water flood, sehingga ada zona yang lebih flooded, ada zona yang belum flooded, belum kena water flood, ada yang sudah kena water flood. Itu akan memberikan respons seolah-olah reservoirnya itu komposit. Ada area 1, ada area 2, seperti itu. Ini waktu saya tinggal 1 menit harusnya, tapi sedikit minta izin 5 menit lagi, supaya bisa kita ringkas beberapa slide lagi. Nah ini sama, teman-teman kalau tertarik bisa fokus lagi ke slide-nya, bisa baca lagi di sini. Tapi intinya ada parameter namanya mobility ratio, perbandingan antara mobility zona 1 dibandingkan mobility zona 2, ada yang namanya diffusivity ratio, diffusivity di zona 1 dibandingkan diffusivity zona 2. Ini akan berbeda, seperti itu. Dan kalau kita terjemahkan dalam log-log plot pun akan berbeda. Ya kalau mobility rasionya dan diffusivity rasionya 0,1, maka dia akan turun ke bawah, baru kemudian datar lagi. Kalau M sama D-nya sama dengan 1, artinya tidak ada perbedaan sebenarnya antara zona 1 dengan zona 2. Sama persis mobility-nya, sama persis diffusivity-nya, ya seolah-olah tidak komposit sama sekali. Itu berarti dia lurus. Tapi kalau ternyata M dan D-nya lebih besar di 1, sama dengan 10, berarti zona 1 lebih bagus atau lebih besar dibandingkan 2, maka dia akan naik. Nah itu bisa kita simpulkan dari log-log plot. Kemudian seperti ini kasusnya, contohnya seperti itu. Dan kalau M dengan D tidak sama, bisa kita kevariasikan, kita mainkan di software sensitivity analysis, kita dapat contohnya misalnya di plot yang kiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.